mendengar teriakan panglima bulan gelap, raja pun tertegun saat itu apa-apaan, ben jun zeng sangat marah dan geram dia ingin mencabik-cabik ji tiansing dasar anjing tua, berteriak minta tolong aku bisa mengerti, apa yang anda maksud dengan meminta bantuan pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya sang raja berhenti melambaikan tangan penjaga lautan darah dan melihat ke tengah lautan darah kali ini, dia menjadi tenang dan melihat situasi komandan bulan gelap dan rasa malu yang besar muncul di matanya ups, lupakan mereka anak laki-laki itu bersembunyi di pagoda, tapi mereka menderita para komandan pasukan terlarang itu dibunuh olehku, kan? untungnya, saya berhenti tepat waktu, atau saya akan membunuh anjing tua itu memikirkan hal ini, raja diam-diam berkata bahwa dia beruntung dan malu tidak apa-apa jika beberapa komandan kekaisaran mati ketika mereka mati demi kerajaan Allah, saya akan mengingat pengorbanan mereka namun, jika anda membunuh anjing tua itu, anda akan terlalu linglung setelah memikirkannya dengan jelas, raja dengan cepat melambaikan tangannya untuk membuat cahaya ilahi warna-warni, dan meraihnya ke arah komandan bulan gelap cepat kembali, aku ingin berkonsentrasi menghadapi binatang buas itu raja berencana menyelamatkan bulan gelap dan menetap di ruang artefaknya tanpa diduga, Jitian Singh, yang selama ini bersembunyi di Menara Dewa selalu menatap situasi di Lautan Darah melihat raja ingin menyelamatkan bulan gelap, dia terbang keluar dari pagoda dan muncul di Lautan Darah pedang membuka langit dia dilapisi emas, tahan terhadap korosi dan dampak Lautan Darah dia memegang pedang pemakaman di kedua tangannya dan memotongnya dengan keras pedang emas, yang panjangnya ribuan kaki menerobos gelombang besar darah dengan momentum membuka langit dan bumi dan menghantam ketuhanan bulan gelap segera setelah pemimpin umum bulan gelap hendak diselamatkan dia terkena pedang besar, dan keilahiannya meledak menjadi sampah di tempat klik potongan-potongan keilahian tersebar di Lautan Darah komandan bulan gelap mati dan jatuh seluruhnya cahaya warna-warni raja tiba-tiba jatuh ke udara mendengar suara yang tajam, hati raja pun berdebar sesaat dan matanya menjadi merah karena darah ah, ah, ya Tuhan dasar pencuri anjing tercelah, aku akan mencabik-cabikmu raja kembali marah, menatap Jitiansing dengan matanya dan mengaum Jitiansing mencibir padanya, lalu berbalik dan masuk ke dalam pagoda dia tidak melakukannya jangan beri dia kesempatan raja sangat marah hingga dia hampir melarikan diri di Lautan Darah, hanya dia dan Jitiansing yang tersisa di bawah ini, dia tidak lagi ragu dengan cara apapun dia melambaikan lautan darah mendesak gelombang darah yang tak terbatas untuk membombardir pagoda bang, bang, bang suara besar kembali meledak, mengguncang langit dan bumi pagoda ini sama stabilnya dengan gunung Tai sebaliknya, itu adalah susunan pedang sutian yang terkena dampak gelombang darah yang tak terbatas dan kekuatannya telah menghilang akhirnya, setelah seratus waktu istirahat formasi pedang sutian gagal mendapatkan tambahan kekuatan sihir dan roboh di tempat wow, wah susunan lightsaber emas, yang radiusnya 8000 mil, hancur berkeping-keping di Lautan Darah, Pedang Raksasa Wandao patah dan kekuatan ilahi serta makna pedang yang menekan langit dan bumi dengan cepat menghilang laut yang tak berbatas darah telah kehilangan ikatannya dan tidak ada lagi yang dapat dipenjarakan ia segera menyebar ke segala arah sua, dalam sekejap mata setelah beberapa napas lagi lautan darah akan meluas hingga lebih dari 30.000 li tempat rahasia api darah utuh puluhan ribu milgurun, tujuh pecahan platform darah dewa dan pohon dewa api darah bengkok, tenggelam dalam lautan darah yang tak terbatas namun darahnya pohon api dan pagoda laut darah memiliki asal-usul yang sama dan tidak akan pernah dihancurkan oleh gelombang darah sebaliknya, mereka beresonansi satu sama lain dan kekuatan mereka saling melengkapi dan menempatkan satu sama lain membuat penjaga laut darah lebih kuat sebagai akibatnya, lautan darah yang tak terbatas yang dipenuhi api darah, menjadi semakin ganas dan menghancurkan langit dan bumi sang raja berdiri di atas lautan darah melambai-lambaikan cabang-cabangnya yang seterang batu giyok darah mendorong gelombang darah yang tak terbatas dan terus-menerus menghantam menara dewa dia memutuskan bahwa dia pasti akan menghancurkan pagoda tersebut meninggalkan Jitiansing dimanapun untuk bersembunyi dan berubah menjadi jiwa yang mati di lautan darah ledakan bang, boom satu demi satu suara mengejutkan terus-menerus meledak di alam rahasia sayangnya, betapapun ganasnya lautan darah yang tak terbatas ia tidak dapat mengguncang pagoda wajah raja menjadi semakin jelek di matanya yang suram, keraguan dan kecemasan perlahan-lahan muncul aku tidak percaya, artefak apa lagi yang bisa memblokir dampak pohon suci dan penjaga lautan darah dalam pikirannya, pohon dewa adalah artefak tingkat raja semu dan penjaga darah laut adalah artefak tingkat raja terbaik di kerajaan Tuhan, kedua harta karun ini tak terkalahkan dan tak terkalahkan Jitiansing, tidak peduli seberapa kuatnya dia, hanyalah seorang jenius pengembara tanpa dukungan kekuatan super, dia tidak akan pernah bisa memiliki artefak tingkat raja tidak diragukan lagi, menara itu akan hancur namun seiring berjalannya waktu, raja terus menyerang selama setengah jam dan gagal mendobrak pertahanan pagoda, apalagi menghancurkannya ada gumaman di hatinya, semakin skeptis dan tidak yakin harta karun apa menara hitam itu? bisakah ia menahan serangan dari penjaga laut berdarah dan pohon suci? sudah setengah jam, aku sudah menghabiskan 40% dari kekuatan suciku kenapa tidak berhasil? bagaimana? bisa, ini terjadi? kekuatan penjaga laut darah belum melemah maksudmu menara hitam itu juga merupakan artefak tingkat raja bukankah itu mungkin? saya tidak merasakannya, menara roh melepaskan nafas artefak tingkat raja raja menjadi semakin mudah tersinggung, dan kepercayaan dirinya menjadi semakin berkurang pagoda itu aman dan sehat, tetapi tempat rahasia nyala darah tak tertahankan setelah terkena dampak lautan darah yang tak terbatas selama setengah jam penghalang ruang dari tempat rahasia api darah mulai mengendur dan retak dan banyak retakan muncul misalnya, terdapat celah ruang gelap di sudut tenggara tempat rahasia sehingga membentuk celah gelombang darah dan api melonjak, mengalir deras ke celah-celah, merembes ke dalam kehampaan yang gelap retakan dan celah luar angkasa seperti itu telah muncul di beberapa tempat di alam rahasia ada pun retakan kecil yang tak terlihat masih terus bertambah namun, raja hanya ingin menghancurkan pagoda dan membunuh Jitian Sing dia tidak memperhatikan detail ini pada saat yang sama Jitian Sing telah bermeditasi selama dua hari dan mendapatkan kembali 90% kekuatannya di ruang waktu pagoda yang terdistorsi dia kembali ke lantai lima dan berdiri di barisan depan kesadaran ilahi meluas hingga mengamati keadaan rahasia api seluruh darah dia menemukan bahwa ruang di tempat rahasia itu tidak stabil, dan terdapat retakan dan celah dia langsung menunjukkan senyuman lucu haha, cabang itu sangat kuat, jangan salahkan aku karena bermain denganmu petik dua, dan sepuluh pagoda Jue ham pagoda itu mekar dengan cahaya keemasan yang tak terbatas melepaskan semburan emas yang menghancurkan langit dan bumi dan menyebar ke sekeliling, menghantam lautan darah yang tak terbatas 3072 hahaha binatang kecil, tidak bisakah kamu melawan jika kamu tidak bisa menahan nafas, ini adalah kesempatanmu melihat cahaya keemasan yang dilepaskan dari pagoda raja tiba-tiba sadar pada saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk melambaikan tangan penjagal darah laut dan membombardir pagoda sebelum Jitiansing bersembunyi di pagoda, kecuali menyerang komandan bulan gelap, dia tidak bergerak selama setengah jam hal ini membuat raja tidak memiliki dasar hati, dia tidak dapat merasakan detail pagoda, dan dia tidak dapat melihat Jitiansing yang nyata atau yang maya tapi sekarang berbeda Jitiansing melawan, yang membuktikan bahwa dia merasakan krisis dan harus berjuang kepercayaan diri raja meningkat, dan dia menyerang dengan sekuat tenaga, tanpa syarat semburan emas yang dikeluarkan oleh pagoda bertabrakan dengan gelombang darah yang tak terbatas dan menghasilkan suara keras yang mengguncang langit dalam waktu singkat, kedua kekuatan menjadi gila satu sama lain selama lebih dari tiga ribu kali meskipun pagoda sembilan hari sepuluh Jue adalah artefak tingkat raja dengan kekuatan yang tak tertandingi namun itu bukanlah artefak kehidupan asli Jitiansing, sehingga sulit untuk menampilkan kekuatan aslinya ia hanya dapat menggunakan kurang dari 20% kekuatannya, dan lautan darah untuk diambil, dengan raja yang setingkat lautan darah yang tak terbatas masih bergejolak, dan pagoda masih berdiri diam tidak ada yang memanfaatkannya, dan tentu saja tidak ada kerugian namun, hal ini membuat raja semakin yakin bahwa keterampilan Jitiansing buruk selama Jitiansing tidak bisa mengalahkannya, dia dapat membunuh kota Jitiansing di sini dengan mengandalkan pohon suci dan lautan darah namun, saat dia sudah penuh dengan berpuas diri dan penuh harap, terdengar suara pecah di telinganya, suara retakan itu tiba-tiba datang, sehingga tubuh raja yang kaku, terbangun di tempat dia menoleh tanpa sadar dan melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan lihat, tepi tempat rahasia api darah, terbelah beberapa celah sepanjang seribu sang gelombang darah yang tak terbatas dan nyala api Tuhan mengalir deras ke dalam celah, mengalir ke dalam kehampaan yang gelap satu, dua, tiga ada delapan celah di sekelilingnya terlebih lagi, kesenjangan tersebut semakin meluas dan menyebar dengan cepat kekuatan lautan darah dengan cepat lenyap, dan tempat rahasia api darah bergetar hebat, seolah-olah telah terjadi gempa bumi super suara, ledakan, terdengar dari kaki, dan gurun yang gelap mulai runtuh raja kerajaan itu langsung tercengang, dan matanya membelalak ketakutan dia berseru, ini, apakah tempat rahasia ini akan runtuh tempat rahasia api darah dibangun dengan upaya telaten dari generasi pertama raja di mata raja, tanah rahasia yang telah diwariskan selama ribuan tahun ini tidak bisa dihancurkan, seperti dunia kecil dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari tempat rahasia itu akan terbongkar dampaknya terlalu besar, biarkan dia sebentar tapi Tuhan, leng in situ bergumam bagaimana ini bisa terjadi, alam rahasia adalah ruang dengan derajat yang berbeda-beda bagaimana bisa runtuh tidak peduli seberapa kuat penjaga laut darah, dia tidak akan mengalahkan seluruh alam rahasia sudah berakhir, alam rahasia yang telah diserahkan bahwa selama ribuan tahun telah dihancurkan saya adalah orang berdosa dari kerajaan Allah raja ketakutan dan marah, dia tidak bisa lagi menyerang Jitiansing dia dengan cepat menerapkan hukum ruang angkasa dan mencoba memperbaiki kesenjangan di dunia rahasia namun, ada terlalu banyak celah di alam rahasia ke segala arah, di atas kepala, di bawah kaki anda ada celah dan retakan di mana-mana yang menyebar dan meluas dengan cepat tidak peduli seberapa kuat rajanya, tidak mungkin mengisi kekosongan itu dengan cepat terlebih lagi, Jitiansing masih memanipulasi pagoda melepaskan cahaya kemasan yang lebih bergejolak dan ganas dan membombardir tepi tempat rahasia dengan ganas bang, boom, klik, klik, klik dalam sekejap mata, ada beberapa celah di alam rahasia raja benar-benar putus asa uff dalam kemarahannya, dia melemparkan panah berdarah dengan rambut panjang ke seluruh penjuru wajahnya, ah, ah, kamu adalah spesies yang tercela dan tercela, aku tidak bersamamu raja meraung ke langit, suaranya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan penuh dengan gagasan untuk membunuh surga matanya merah dan merah tua, seluruh tubuhnya mengeluarkan api darah dan seluruh orang menjadi marah bunuh, Ben Jun membunuhmu dia bergegas ke pagoda dengan ceroboh, memegang lautan darah penjagal di kedua tangannya dan memenggal kepala pagoda itu sebagai pedang bang, bang, bang pedang raksasa bercahaya darah, yang membuka dunia tiba-tiba memotong pagoda dan mengeluarkan suara teredam namun, pedang raksasa cahaya darah itu runtuh satu demi satu tetapi pagoda itu aman dan sehat Jitiansing memanipulasi pagoda, melepaskan beberapa aliran emas dan memukul raja dengan keras uff sang raja terguncang dan terbang ribuan mil jauhnya dan darah mengucur dari mulut dan hidungnya pada saat ini, seluruh tempat rahasia telah hampir setengah rusak dan akan segera hancur tempat rahasianya hampir hancur dan susunan besar yang memenjarakan pohon api darah telah hancur pada saat ini, pohon api darah juga miring di lautan darah seperti rumput bebek yang tak berakar saat tempat rahasia berguncang dengan hebat lautan darah melonjak dan pohon keramat juga goyah Jitiansing dengan cepat memanipulasi pagoda dan terbang mendekati pohon suci ia juga mendesak untuk mengisi manik-manik langit melepaskan cahaya putih tak terbatas membentuk lingkaran berputar-putar sua pusaran air putih dan mempesona perlahan menutupi pohon api darah dan mengeluarkan kekuatan untuk melahap segalanya pohon api darah tidak memiliki kebijaksanaan dan tentunya tidak akan meronta dan melarikan diri segera, ia ditelan oleh pusaran cahaya putih sedikit ke dalam mendiansu ribuan mil jauhnya raja baru saja menstabilkan tubuhnya dan mengerahkan kekuatannya untuk menekan lukanya sebelum dia sempat mengambil sendan dia melihat pohon api darah diselimuti cahaya putih dan menghilang melihat pemandangan ini mata raja yang marah hampir pecah dan bergegas ke masa lalu dengan marah brengsek, kamu tidak bisa melakukannya bahkan jika aku mati bersamamu aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi alam rahasia api darah akan segera runtuh jika pohon suci dirampok oleh Jitiansing kerajaan api darah akan musnah hilangnya kedua jenis harta kerajaan ini telah membawa aib bagi kerajaan Allah dan sangat menurunkan martabatnya kedua, tanpa dua harta karun untuk melatih bakat-bakat kerajaan Allah ini kekuatan nasional akan segera melemah tentu saja, dia, sang raja harus mempunyai reputasi sebagai orang yang bodoh dan tidak kompeten memikirkan konsekuensi ini raja sangat ingin memblokir Jitiansing lebih baik mati disini daripada ditolak jutaan orang namun, Jitiansing berkonsentrasi pada manipulasi Tiansu dan mempercepat kecepatan menelan pohon suci namun, pagoda itu berada di antara dia dan raja melepaskan semburan cahaya kemasan yang menghancurkan langit dan bumi dan menyapu ke arah raja tentu saja pagoda tidak otomatis menyerang saat ini, dia adalah penguasa pagoda, Jike baru saja, Jitiansing membangunkannya dan memintanya membantu meskipun dia baru saja menerobos ranah Tuhan dan monarki kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan raja itu cukup untuk menahan dua menara tapi dia bisa mengendalikannya bang, bang, bang beberapa aliran emas berturut-turut menghantam raja dan dia segera terbang menjauh setelah beberapa napas ketika dia menyesuaikan keadaannya dan membunuh lagi seluruh pohon api darah menghilang Jitiansing menyimpan pohon dewa api darah di Mendian Zudan untuk sementara menyimpannya di dunia lima elemen pada saat yang sama, tempat rahasia api darah akhirnya runtuh dan runtuh sepenuhnya 3073 ledakan seperti petir, menyebar dalam kehampaan yang gelap tempat rahasia api darah, yang jaraknya puluhan ribu mil telah menjadi banyak sampah yang pecah dan hancur total gelombang darah dan api yang tak berujung mengalir ke dalam kehampaan yang gelap dan segera menghilang ketika suara Jitian menghilang, hanya ada kehampaan gelap di tempat itu tempat rahasia, pohon suci, semuanya sudah tidak ada lagi raja, yang berlumuran darah dan dalam kesusahan besar berdiri dalam kehampaan dengan putus asa dan memandang rendah semua ini mengapa? mengapa ini? mengapa alien yang rendah hati, penduduk asli tanpa nama dapat membawa bencana bagi kerajaan Tuhan? apa kesalahan Ben Jun? iya Tuhan, mengapa Anda menghukum saya seperti ini? raja mendonga dan mengaum dengan liar, menyalahkan Hao Tian dia tidak bisa menerima hasilnya dan tidak bisa memahaminya kesalahan apa yang dia lakukan? bagaimana bisa berakhir dengan menyedihkan? segera, dia menjadi tenang dari amarahnya dia perlahan menoleh dan memandang Jitian Sing yang berdiri dalam kehampaan, dan bertanya dengan suara rendah Tian Sing, apa pendapatmu terhadapku? Jitian Sing memegang pagoda di tangan kirinya dan pedang penguburan di tangan kanannya dia menggelengkan kepalanya dengan tenang sampai hari ini, kami tidak punya dendam nyatanya, dia tidak menyinggung perasaan Sang Pangeran tentu saja, mulai sekarang, keduanya saling bermusuhan raja mengangguk sedikit, matanya menatap tajam ke arahnya dan bertanya dengan suara serak karena tidak ada ketidakadilan atau kebencian mengapa kamu menghancurkan tempat rahasiaku mencuri pohon suciku, dan menghancurkan fondasi kerajaan Tuhan kita untuk siapa Anda bekerja? kekuasaan dan kerajaan Tuhan apa yang membiarkan Anda melakukan ini terhadap negara Anda? Jitian Sing menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan tenang saya hanya mengabdi pada diri saya sendiri bukan untuk negara dan kekuasaan manapun saya hanya ingin merampok pohon api darah tetapi saya tidak ingin menghancurkan tempat rahasianya faktanya, Anda lah yang menyebabkan kehancuran tempat rahasia itu kentut, raja dengan marah mematahkan mulutnya dan bersumpah kamu adalah pengkhianat yang tercela dan tidak tahu malu saya telah memperhatikan Anda dengan cermat dan ingin menempatkan Anda pada posisi penting di bawah komandonya sekarang saya ingin ikut, saya benar-benar buta pada awalnya, saya sangat menyesal karena saya tidak memerintahkan untuk membunuh Anda Jitian Sing menganggup dan berkata dengan suara tenang di antara yang kuat, tidak ada benar atau salah pohon api darah berguna bagi saya jadi saya akan mencoba merampoknya wajar jika kamu membenciku namun, aku akan memesan harta ini dan tidak akan mengembalikannya sebagai kompensasi untukmu aku tidak akan membunuhmu dan aku tidak akan menyakiti orang-orang yang tidak bersalah di kota raja bahkan aku bisa menjaga rahasia ini dan membantumu menyelamatkan wajah keluarga kerajaan dan kerajaan Tuhan setelah mendengar ini, raja tiba-tiba menyeringai hahaha lucu sekali, ironis sekali kamu menghancurkan dunia rahasia dan merampok pohon suci Ben Jun tapi sekarang ini seperti sedekah untuk menyelamatkan nyawa Ben Jun hahaha kamu ingin melepaskanku, tapi aku tidak mau untuk memaafkanmu sang raja sekali lagi memegang tukang daging laut yang berdarah itu dan seluruh tubuhnya mengeluarkan roh pembunuh dia akan bertarung lagi Jitian Sing meliriknya dan berkata sambil tersenyum aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan tidak ada gunanya terlibat denganmu lagi selamat tinggal ketika suara itu jatuh, dia menggunakan hukum ruang dan langsung meninggalkan kehampaan suwa sesaat kemudian, sosoknya muncul dari bawah istana dan muncul tepat di atas istana saat itu masih pagi dan matahari sedang terbit matahari kemasan, yang mencerminkan kemegahan banyak istana, sangatlah sakral dan husuk banyak pasukan terlarang sedang berpatroli, dan semua pejabat sipil dan militer harus pergi ke pengadilan untuk membahas masalah tersebut di luar aula doa bagi jiwa-jiwa, Zhen Hong dan Sang Ki masih berdiri di alun-alun, menunggu hasilnya apa yang terjadi di alam rahasia membuat mereka merasa tidak nyaman Tian Sing ingin mencuri pohon suci itu, dan raja sendiri maju untuk menghentikannya ini benar-benar sebuah masalah besar namun, mereka tidak berani meninggalkan aula doa untuk jiwa tanpa izin, juga tidak berani menyebarkan berita tersebut masalah ini melibatkan raja dan sangat penting, itu pasti sangat rahasia jika mereka berani membocorkan rahasia, bukankah mereka menghujat dan menghianati raja meteor Sang Ki dan Kin dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan ingin bergandengan tangan untuk membunuh Ji Tian Sing merah sejati penuh kekhawatiran, hati naik turun dia mempunyai niat untuk memberitahu pangeran ketiga bahwa dia ingin meminta belas kasihan kepada raja namun, Sang Ki dan yang lainnya sedang menatapnya, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk memanggil dia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap putra surga tidak melakukan kesalahan besar saya berharap raja dapat memperlakukannya dengan enteng demi hari pertamanya saat dia berdoa secara rahasia, Sang Ki dan Kin Kiyu tiba-tiba berseru wah, ada laki-laki di sana, apakah dia baru saja? keluar, kenapa ini sedikit familiar truret dengan cepat menoleh, melihat ke langit di sisi timur ada seorang pemuda kuat berjubah putih berdiri di langit yang tinggi rambut hitam putih, pedang hitam misterius di tangan temperamen terpisah siapakah Ji Tian Sing dia melihat sekeliling beberapa kali, lalu terbang ke istana, siap berangkat saat ini, penjaga istana menemukannya tiba-tiba, trompet dibunyikan, dan beberapa tim penjaga terbang ke langit dan menghunus pedang serta mengelilinginya dia tidak membunuh pasukan terlarang, tapi menjauh dan meninggalkan istana namun, barisan pertahanan keraton sudah diluncurkan sejak lama suah arrai super yang terdiri dari sembilan arrai dewa membentuk layar langit berwarna-warni menutupi seluruh istana itu adalah susunan dewa tingkat raja, pertahanan paling kuat tidak peduli seberapa kuat kekuatan Ji Tian Sing, mustahil untuk menembus susunan dewa dengan paksa dia terjebak dalam formasi dan tidak bisa meninggalkan istana untuk saat ini meteor sangki dan kin serta yang lainnya segera menunjukkan ekspresi sadenfrude dan kepuasan hahaha dia telah melakukan kejahatan besar dan ingin melarikan diri istana adalah tempat paling aman bagi kerajaan Tuhan apakah itu tempat yang ingin dia tuju ayo pergi dan lihat apa yang terjadi padanya iya, raja telah bersiap dan tidak akan membiarkannya melarikan diri mari kita lihat apa yang akan dilakukan yang mulia terhadapnya pada saat yang sama, meteor sangki dan kin semuanya terbang ke langit dan terbang menuju Ji Tian Sing wajahnya yang benar-benar merah agak jelek, matanya penuh kekhawatiran dan kecemasan melihat sangki dan yang lainnya pergi, dia segera mengeluarkan Yu Jian dan menjelaskan situasinya kepada pangeran ketiga dan meminta bantuan setelah mengirimkan pesan, dia juga dengan cepat mengikuti kin meteor dan yang lainnya, terbang menuju Ji Tian Sing saat itu, terdengar suara gemuruh dari bawah istana, dan sesosok tubuh berdarah terbang keluar suah dengan kilatan darah, raja, berlumuran darah dan rambut acak-acakan, muncul di langit dia memegang pedang di tangan kirinya dan tukang jagal darah di tangan kanannya matanya tertuju pada Ji Tian Sing, dan seluruh tubuhnya terbakar oleh darah api pembunuhan wajahnya galak dan dia tertawa, hahaha pencuri anjing, kamu masih ingin melarikan diri pria ini sudah membuka jaring, menunggu Gucci untuk menangkap penyu sekarang kalian semua adalah musuh, dan jika kalian tidak berlutut sampai mati, kapan kamu menunggu 3074 deru guntur menyebar ke seluruh istana raja berdiri sendiri, berkuasa dan mendominasi dia menguasai dunia dengan baik bagaimanapun, ini adalah istananya, rumahnya seluruh istana diselimuti oleh barisan pertahanan membentuk jaring yang luas, Ji Tian Sing tidak dapat terbang di langit, lebih dari seribu pasukan terlarang telah berkumpul ada juga ribuan pasukan terlarang yang datang dari segala penjuru untuk membentuk pengepungan selain itu, ada lebih dari 20 ahli di istana kekaisaran yang juga bergegas ke tempat kejadian dengan cara yang kejam tujuan setiap orang adalah membunuh Ji Tian Sing jika anda melihat sekeliling, anda dapat melihat musuh di mana-mana namun Ji Tian Sing telah lama mengantisipasi hasilnya tanpa rasa panik, dan memandang segala sesuatu di sekitarnya dengan dingin segera, komandan Kasim dan beberapa Kasim kecil bergegas ke sisi raja setelah beberapa waktu, mereka melayani raja mengganti jubahnya, menyisir rambutnya dan mengenakan mahkotanya raja untuk sementara waktu menekan lukanya dan menjadi energi dan mendominasi hal ini membuat ribuan tentara terlarang dan banyak ahli di ketentaraan bersemangat dan bersemangat di mata semua orang, Ji Tian Sing pasti akan mati, dan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri Sang Ki dan Kin Meteor dan yang lainnya berdiri di samping dan berbisik mereka tidak hanya mengagumi tirani raja, tetapi juga menertawakan Ji Tian Sing menunggu pertunjukan yang bagus warna merah asli penuh dengan kecemasan, menatap mata Ji Tian Sing yang cemas dan melihat keluar istana dari waktu ke waktu akhirnya, saat dia melihat ketiga pangeran itu muncul hatinya akhirnya jatuh ke tanah setelah pangeran ketiga mendapat kabar tersebut dia segera membawa ketiga komandan pasukan terlarang ke istana melalui barisan pertahanan istana dia bergegas datang dengan penuh kecemasan Zhen Hong buru-buru menyambutnya dan memberi hormat pada pangeran ketiga pangeran ketiga menyela dia dengan lambayan tangannya dan bertanya dengan cemas Zhen Hong, apa yang terjadi? ada apa dengan Tian Sing? Zhen Hong dengan cepat menjelaskan yang mulia, Tian Sing Gong Zi telah dibaptis oleh pohon dewa di alam rahasia api darah dan telah menembus alam ganda dalam dua hari saya tidak tahu mengapa dia ingin memindahkan pohon api darah tampaknya raja sudah lama waspada terhadapnya dia memasuki tempat rahasia tepat waktu untuk menghentikannya dan mengusir kami keluar dari sini apa? tiba-tiba mendengar berita ini tubuh pangeran ketiga menjadi kaku dan matanya menatapnya dengan tatapan ngeri yang kental titik, setelah beberapa saat, dia berkata dia terkejut terlalu berani untuk melakukannya bukan? saya sudah lama tahu bahwa surga itu sombong dan lalim tapi bagaimana dia bisa menghancurkan langit? bagaimana raja bisa memaafkannya atas kejahatan kejis seperti itu? melihat pangeran ketiga juga cemas Zhen Hong menjadi sangat cemas hingga matanya memerah dia segera memohon yang mulia putra Tian Sing pasti punya alasan mungkin ada kesalahpahaman dalam hal ini meskipun pembangunannya belum dimulai dan istananya belum dirusak anda mungkin memiliki ruang untuk meminta belas kasihan kepada raja pangeran ketiga mengerutkan keningnya dengan keras wajahnya sangat malu dan dia terdiam matanya terus berubah dan hatinya ragu-ragu dan meronta sebagai pangeran ketiga kerajaan Tuhan dia tahu arti dari pohon api darah dan temperamen raja demi raja dia tidak bisa membunuh siapapun termasuk dia mengambil napas dalam-dalam pangeran ketiga mengambil keputusan dan mengangguk sedikit Zhen Hong jangan bertindak gegabu jika kamu tetap tinggal di sini saya akan menemui raja dan mencari tahu lebih banyak tentang situasinya meski begitu permohonan raja sia-sia namun dalam situasi saat ini kami hanya bisa melakukan yang terbaik dan mendengarkan takdir kemudian dia terbang ke arah raja pada saat ini raja sedang berdiri di luar pengepungan memandang Jitian Sing dengan tenang lebih dari tiga ribu tentara mengepung Jitian Sing dan pedang, pedang, dan tombak yang tak terhitung jumlahnya menunjuk ke arahnya di lapangan pedang berkobar-kobar dan roh pembunuh mulai muncul selama raja memerintahkan akan terjadi pecahnya pertempuran lihat ayahku, anakku pangeran ketiga terbang ke arah raja dan membungkuk hormat pangeran ketiga terbang ke arah raja dan membungkuk dengan hormat raja sedang dalam suasana hati yang baik dengan postur kemenangan ketika dia melihat ketiga pangeran datang untuk memberi hormat dia memicinkan mata ke arah ketiga pangeran dan berkata sambil mencibir blok jahat lihat apa yang telah kamu lakukan ini, pangeran ketiga dimarahi kepala dan wajahnya dia mengerti alasan di dalam hatinya tapi dia hanya bisa berpura-pura bingung ayah, aku tidak tahu kesalahan macam apa yang dilakukan para menteri anakku dan membuatmu begitu marah cibiran raja di wajahnya bahkan lebih buruk lagi dan dia menegurnya dengan keras bukankah pengkhianat itu di bawah komandomu jika kamu tidak menghormati dan mendukungnya bagaimana dia bisa memasuki kota kerajaan dan berani merampok tempat suci pohon pertama-tama anda mundur tunggu sampai pria ini membunuhnya lalu perlahan-lahan sembuhkan anda jelas, keseluruhan kisah kebangkitan Jitiansing jelas bagi raja diketahui bahwa Jitiansing dan pangeran ketiga sangat dekat pangeran ketiga tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan dan menundukkan kepalanya dan memberi hormat ayah, tolong jangan marah pastor Wang salah paham meskipun putra menteri melihat garis surga memiliki kualitas yang lebih tinggi dia benar-benar ingin memintanya tapi dia bukan anggota menteri anak-anak antara putra menteri dan dia hanya teman seorang pria tidak ada gerakan kolusi terlebih lagi apakah ada kesalahpahaman dalam pencurian pohon suci oleh Tiansing langsung marah matanya bersinar dengan cahaya dingin dan dia berteriak dengan marah kesalahpahaman kamu anak pemberontak, aku telah disakiti seperti ini olehnya dia sangat bersemangat sehingga dia mengucapkan kalimat ini ketika dia sudah setengah jalan, dia berhenti lagi pula, ada ribuan orang di sekitar sungguh memalukan untuk memberitahu semua orang bahwa dia terluka parah oleh Jitiansing setelah menenangkan amarahnya raja menunjuk Jitiansing dikejauhan dan mencibir pada pangeran ketiga adalah ini teman priamu beraninya penjahat itu menjadi seorang pria sejati ini pangeran ketiga terdiam, ragu-ragu sejenak dan kemudian mulai berkata tolong ayah, harap tenang sebentar putra menteri ingin menanyakan beberapa hal kepadanya kata-kata secara langsung raja menganggup dan berkata sambil mencibir katakan padanya bahwa istana telah dijebak dan dia akan binasa biarkan dia berhenti berperang dan menyerah di tempat dan menyebabkan kematian pangeran ketiga menganggup dan menurut lalu menoleh ke Jitiansing dan terbang menjauh di luar lingkaran pengepungan, pangeran ketiga mendatangi Jitiansing dan berdiri seribu kaki darinya dua orang saling memandang, mata dan suasana hati ketiga pangeran sangat kompleks sesaat kemudian, pangeran ketiga menghela nafas dan bertanya, mengapa kamu melakukan ini? Jitiansing memandangnya dengan tenang dan berkata, saya perlu meningkatkan kekuatan saya pohon api darah sangat cocok jika anda bisa mendapatkan pohon keramat, anda bisa menghemat kerja keras ratusan tahun saya hanya mencoba memenangkan harta karun kali ini saya tidak terlibat dalam perselisihan lainnya pangeran ketiga berkata sambil tersenyum pahit, anda tahu bahwa pohon dewa adalah fondasi kerajaan Tuhan sekali disentuh pasti akan mati mengapa mengambil risiko ini? untuk menghemat waktu ratusan tahun dan mengubur nyawa anda sendiri, mengapa tidak? Ji Jitiansing tersenyum dan berkata dengan tenang, bagi saya, masalah ini tidak terlalu berbahaya dan aku tidak akan pernah mati 3075 kamu ketiga pangeran itu tidak berkata apa-apa selain senyuman pahit baru pada saat inilah dia menyadari bahwa kepercayaan diri Jitiansing datang dari tulangnya dia dan Jitiansing adalah orang-orang dari dua dunia dia tidak dapat memahami dari mana keyakinan mutlak Jitiansing berasal setelah jeda, pangeran ketiga kemudian berkata Jitiansing, dengan kebijaksanaan dan kemampuanmu, kamu dapat menggunakan metode lain luangkan lebih banyak waktu, rancang rencana yang lebih canggih, dengan cara yang lebih lembut tanpa menunggu dia selesai, Jitiansing bertanya sambil tersenyum, dapatkan pohon suci dengan cara yang lebih lembut bukankah hasil akhirnya sama? selama saya merampok pohon suci, saya akan menjadi musuh kerajaan api darah selain itu, upacara darah dewa ini adalah kesempatan terbaik mengapa saya harus menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk sesuatu yang dapat diselesaikan dengan mudah pangeran ketiga terdiam lagi, dan menghela nafas dalam hatinya, ya selama kamu merampok yang suci pohon, kamu adalah musuh kerajaan Tuhan bahkan jika raja menjadi raja, dia tidak akan pernah memaafkanmu jika tidak, dia tidak akan bisa berbicara dengan rakyatnya dan menghadapi leluhurnya saat ini, Jitiansing melanjutkan dengan mengatakan saya telah berpikir sebelumnya bahwa saya tidak membenci kerajaan api darah saya dapat membayar harga yang sesuai, atau membantu kerajaan tumbuh dengan imbalan pohon api darah tapi ini tentu tidak realistis, raja tidak akan mempercayaiku bahkan jika aku mengiriminya kerajaan lain, dia tidak akan pernah memberiku pohon itu jadi, saya hanya bisa menghilangkan ide-ide kekanak-kanakan itu sebagai orang kuat, dia bisa menggerakkan tangannya dan tidak pernah berbicara omong kosong aku sudah mendapatkan pohon api darah, dan aku akan meninggalkan kota kerajaan lihatlah cinta masa lalu, aku tidak bisa menyakiti orang yang tidak bersalah akan mengampuni ayahmu seumur hidup dia dan penduduk kota raja memiliki satu kehidupan sangat mudah untuk mengubah pohon api darah ini kamu, maukah kamu mengampuni nyawa ayahku? pangeran ketiga bertanya dengan nada yang aneh, ekspresinya sangat canggung Mingming Jitiansing adalah orang yang dikepung dan dikepung oleh ribuan pasukan bagaimana rasanya terbalik, seolah dia lah pemenangnya saat itu, pangeran kedua tiba tepat waktu dia memberi hormat kepada raja, hanya menanyakan situasinya, dan terbang ke Jitiansing begitu mereka bertemu, pangeran kedua mengedipkan mata pada Jitiansing dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar melanggar hukum kamu telah menghancurkan langit hari ini dan akan dikenang oleh sejarah selama seribu tahun ke depan petik dua titik petik dua, cara Jitiansing yang acuh tak acuh pangeran kedua mengacungkan jempolnya dan berseru, meskipun kamu telah melakukan kejahatan seperti itu kita harus bertarung satu sama lain tapi aku masih berkata dari lubuk hatiku, kamu benar-benar hebat Jitiansing menganggukkan kepalanya sedikit dan bersabda, kamu masih lebih menyadarinya anda hanya melihat kepentingan dan situasi, tidak terikat oleh perasaan pribadi saya paling khawatir tentang pangeran ketiga, dia sedikit ragu-ragu pangeran kedua menyeringai dan berkata, iya oleh karena itu, dinasti sipil dan militer secara diam-diam membahas bahwa raja ini adalah pahlawan di masa sulit dan saudara ketiganya adalah Seng Siming Jun tapi di mata, pangeran raja, dia hanya bisa menjadi pangeran perdamaian bagaimana dia bisa bersaing dengannya Jitiansing tidak lagi memperhatikannya, menoleh untuk melihat pangeran ketiga dan berkata kepadanya saya tahu kamu ragu-ragu, tetapi kamu nanti harus mengambil tindakan dan memimpin pasukan terlarang untuk mengepungku jika kamu ingin mempertahankan posisi pangeranmu, kamu harus membayar namamu kepada raja terlebih lagi, kamu harus memutuskan hubungan denganku untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah kepada rakyat kerajaan ya Tuhan pangeran ketiga berkata sambil tersenyum masam, aku tahu semua hal yang kamu katakan faktanya, kamu lebih cocok untuk perebutan kekuasaan daripada aku tapi sayang hatimu begitu tinggi sehingga kamu tidak bisa pernah ke anda melihat kerajaan para dewa Jitiansing berkata dengan gembira, meskipun apa yang anda katakan masih konservatif sangat jarang anda dapat mencapai kemajuan seperti itu pangeran ketiga tertawa canggung lagi, terkejut dengan rasa percaya diri dan semangat mendominasi pada saat ini, raja kehilangan kesabarannya dan bertanya dengan bermartabat tiga pangeran, bagaimana negosiasi anda dengan pengkhianat? mengapa? dia tidak berlutut dan menyerah, mengaku bersalah dan mati datang, drama yang harus dilakukan harus dilakukan oleh karena itu, dia tampak serius dan berkata dengan suara yang bermartabat mencuri pohon suci dan menghancurkan fondasi kerajaan Tuhan kita adalah kejahatan yang keji para perwira dan orang-orang dari tentara terlarang akan segera menangkap pengkhianat itu dan menyerahkannya kepada raja untuk memberi contoh kepada orang lain meskipun pangeran ketiga memerintahkan di depan umum, biarkan tentara-tentara kekaisaran mengepum Jitiansing tapi yang dia katakan adalah menangkap hidup-hidup, bukan membunuh di tempat jelas sekali, saya masih tidak tega memberikan ruang untuk Jitiansing ketika pangeran kedua mendengar ini, dia langsung mencibir di dalam hatinya saudara ketiga, kamu sangat bertele-tele ayahku tidak puas denganmu, tetapi kamu masih baik hati bukankah itu untuk kematian? bagaimana kamu bisa melawan raja ini dengan kebaikanmu? raja pun mendengar maksud perkataan ketiga pangeran dan tiba-tiba menyipitkan matanya, matanya semakin dingin dia menambahkan, dengan anggun dan marah, dia berkata semua orang menyerang, bunuh pengkhianat Jitiansing di tempat akibatnya, banyak perwira dan prajurit dari tentara terlarang serta ahli di istana kekaisaran tidak akan keberatan mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Jitiansing dengan segala cara membunuh, teriakan yang mengguncang bumi pecah ribuan tentara terlarang dan banyak ahli yang bertanggung jawab atas urusan dalam negeri semuanya mengayunkan pedang dan alat sihir melepaskan sejumlah besar cahaya dan bayangan ajaib dan menenggelamkan sosok Jitiansing melihat pemandangan ini, mulut raja memunculkan senyuman muram yang dingin pangeran kedua mengangkat alisnya dan berkata sayang sekali pangeran ketiga mengerutkan kening dan suasana hatinya menjadi rumit merah sejati penuh duka, tak kuasa lagi menahan air mata yang berlinang membasahi pipi tidak peduli di mata orang lain, Jitiansing adalah orang seperti apa setidaknya di matanya, dia adalah anak yang paling nyata, misterius dan mulia dan dia memiliki kebaikan lagi padanya tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun ribuan orang terkena pemboman, Jitiansing pasti mati bagaimanapun, delapan dari ribuan orang adalah penguasa delapan atau sembilan dewa dan ada lebih dari lima ratus dewa yang berkuasa bahkan raja tidak dapat menahan serangan sekuat itu namun, tidak ada yang melihat Jitiansing berdiri di langit melihat sekeliling dengan tenang dan membisikkan sepatah kata pun pada dirinya sendiri jika kamu bilang kamu akan selamat, kamu tidak akan mengingkari janjimu jadi, dalam menghadapi pengepungan ribuan orang pada putaran pertama dia memilih untuk melawan dan tidak melawan suah pada saat itu, Jitiansing masuk ke dalam pagoda bum, bum, bum pada saat berikutnya, ribuan cahaya dan bayangan ajaib menghantam pagoda satu demi satu menimbulkan suara yang memekatkan telinga cahaya warna-warni yang menutupi langit dan matahari menenggelamkan ola doa bagi jiwa dan alun-alun dan istana di sekitarnya ola doa jiwa dan sepuluh li di sekitarnya tersapu dalam sekejap istana dan rumahnya hilang, dan hanya ada lubang besar Jitiansing juga menghilang pagoda sembilan hari sepuluh juwe juga lolos ke tanah dan terbang ke tepi istana ini terdiri dari susunan pertahanan sembilan tingkat raja Jitiansing terbang keluar dari pagoda dan muncul di gerbang istana tangannya tertutup dan cahaya kemasan cemerlang dan suci terpotong potongan dunia 3076 sejak dia datang ke alam dewa Jitiansing jarang menggunakan kekuatan alam lima elemen bagaimanapun juga, kekuatan dunia ini terlalu menakutkan di langit berbintang di dunia bawah dia menggunakan potongan dunia untuk memotong sebuah bintang oleh karena itu, dia tidak berani menggunakannya dengan mudah di dunia dewa agar tidak menimbulkan bencana yang terlalu dahsyat tapi juga menimbulkan perhatian banyak orang berkuasa sebab, selain dia, tidak ada seorang pun yang bisa menguasai kekuatan dunia mencacah dengan minuman dingin Jitiansing, bila cahaya suci sepanjang 10 ribu kaki sama menyilaukannya dengan trik matahari, yang memotong barisan pertahanan istana dengan parah hanya terdengar suara, bangka, yang keras, langit itu seperti penghalang warna-warni di tempat itu terbelahlah selokan besar jurang tersebut dikelilingi oleh retakan padat yang menyebar ke segala arah seluruh susunan bergetar hebat, dan suara, klik-klik, terdengar, dan hampir runtuh setelah menembus barisan pertahanan, pedang emas terang itu terbang ratusan mil ke selatan di sepanjang Kingshi Avenue di pusat kota kerajaan sebuah garis lurus terbentuk, meninggalkan jurang besar di bumi, seperti jurang maut seluruh kota kerajaan terbagi menjadi dua bagian oleh jurang maut sambil bergetar hebat, ia terciprat debu setelah terbang keluar dari kota raja, bila cahaya suci membelah lebih dari selusin gunung membentang sejauh 8000 mil, dan kemudian secara bertahap menghilang momentum yang mengguncang bumi membangunkan seluruh kota kerajaan dan membuat takut jutaan orang namun genggaman Jitiansing terhadap kekuatan sangat luar biasa hingga mencapai puncaknya sekalipun kekuatan tebasan dunia begitu mengerikan, itu tidak membunuh seseorang suah begitu sosoknya melintas, dia melewati celah barisan istana dan meninggalkan istana dia terbang ke langit, melintasi kepanikan kota raja, menuju kejauhan sebelum dia pergi, dia melihat ke belakang saya melihat ribuan orang di istana, termasuk raja, tercengang semua orang terlihat konyol tidak hanya dia aman dan sehat, tetapi dia juga menerobos pertahanan istana dan membelah kota menjadi dua kuasa menghancurkan langit dan bumi berada di luar kuasa Tuhan mereka semua merasa merinding dan merinding di hati banyak orang memiliki gagasan yang sama jika tindakannya bukan untuk menebang barisan istana, tetapi untuk membunuh kita, siapa yang bisa bertahan? apakah dia menunjukkan belas kasihan kepada kita? bagaimana mungkin? memanfaatkan waktu ketika orang-orang tertegun, Jitiansing menoleh ke arah meninggalkan raja merespons lebih dulu, dia sangat marah sehingga wajahnya pucat, dan suaranya seperti raungan, kejar dia harus dibunuh bahkan jika dia mencapai ujung bumi banyak penjaga kekaisaran dan ahli di istana kekaisaran semuanya bergegas keluar istana dan mengejar Jitiansing raja sendiri membawa ribuan orang untuk membunuhnya kedua pangeran tidak berani ketinggalan, jadi mereka segera mengikuti zhenhong menangis kegirangan, dan hatinya yang menggantung akhirnya jatuh dan segera menindak lanjutinya setelah melarikan diri dari kota raja, Jitiansing terbang jauh ke selatan, secepat kilat banyak pasukan terlarang dan ahli di istana kekaisaran segera ditinggalkan olehnya sejauh ribuan mil hanya raja yang memimpin dan mengejar dengan marah ribuan mil di belakangnya, ada dua pangeran dan beberapa dewa tinggi tanpa disadari, dua jam telah berlalu saat itu hampir tengah hari, dan matahari terbit di tengah langit saat ini, Jitiansing telah meninggalkan kota kerajaan sejauh 200 ribu mil dan berada di pegunungan yang luas dan tak terbatas jika dilihat, anda bisa melihat pegunungan mengjulang tak berujung di bawah kaki anda bahkan di Cakrawala, tidak ada kota ada awan putih di sekelilingnya, dan matahari sudah tinggi di langit biru Jitiansing berhenti, masih tenang, menoleh ke arah raja sua raja berhenti jauh darinya, terengah enggak karena marah dan menatapnya dengan mata merah darah pengkhianat, kamu tidak ingin melarikan diri dari kejaran Benjun bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, aku akan mencoba yang terbaik untuk membunuhmu dan mengambil kembali pohon suci itu raja memegang penjaga laut berdarah di tangan kirinya tangan dan pedang emas gelap di tangan kanannya dia menunjuk ke Jitiansing di kejauhan, dan meraum dengan marah dalam 10 ribu mil, hanya ada dua dari mereka kedua pangeran dan beberapa dewa superior masih berada ribuan mil jauhnya, jadi mereka tidak mengikutinya untuk saat ini Jitiansing memandang raja dengan tenang dan berkata, saya telah mendapatkan pohon itu tidak mungkin mengembalikannya, anda harus menyerah terlebih lagi, saya hanya menjaga tangan saya dan tidak menyakiti orang yang tidak bersalah jika kamu bersikeras mengganggu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar hahaha lelucon yang luar biasa raja sangat marah dan tersenyum, dan berkata dengan kutukan yang ganas, pengkhianat apakah kamu masih ingin terus berpura-pura bingung Ben Jun telah lama mengatakan bahwa pohon dewa adalah fondasi dari negara sejati dan fondasi negara dewa bahkan jika saya mati disini, saya tidak akan pernah membiarkan anda mengambil pohon itu hari ini, kamu mati atau aku mati, tidak ada cara lain untuk memilih dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi keduanya mengetahuinya jika Jitiansing benar-benar mengambil pohon suci itu, masalah ini akan segera menyebar ke kerajaan Tuhan maka dia, raja dewa, juga dapat disalahkan dan turun tahta Jitiansing mengangguk sedikit dan berkata baiklah, karena kamu begitu gigih, maka aku akan memenuhi keinginanmu setelah itu, dia mengayunkan pedang pemakaman dengan tangan kanannya dan menggunakan jurus untuk menerobos sembilan hari dan membunuh siang Guo Jun pedang emas, yang tingginya ribuan kaki, turun dari langit dengan kekuatan menghancurkan segalanya raja tidak menyerah, dia mengayunkan pedangnya dan menggunakan kahlian uniknya untuk membunuh Jitiansing bang, 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 boom di seluruh langit, cahaya pedang saling bertabrakan dan mengeluarkan suara yang memekatkan telinga kedua talenta itu bertarung dalam empat gerakan, dan raja yang terluka sekali lagi dibacok oleh Jitiansing dan cederanya bahkan lebih tragis lagi raja terluka parah dan muntah darah dia sangat sedih dan marah dia mengambil pedangnya dan membunuh Jitiansing melihat pemandangan ini, Jitiansing mengerutkan kening dan memancarkan cahaya dingin di matanya dia sekali lagi mengayunkan pedang penguburan menyerap cahaya dunia lima elemen, dan memotong pedang emas yang cemerlang suah cahaya pedang suci seribu zang panjang menembus semua rintangan, membelah langit gelombang darah menghantam raja bang lengan dan kaki kiri raja dipotong darah memercih ke seluruh langit dan terbang kembali dalam kebingungan cahaya pedang yang dibentuk oleh kekuatan dunia terbang sejauh 6.000 mil membelah delapan gunung, dan kemudian perlahan menghilang kotoran setelah terbang ribuan mil jauhnya raja jatuh ke pegunungan yang rusak dan terkubur di reruntuhan dia hampir kehilangan separuh tubuhnya ketika dia terluka parah sehingga dia tidak bisa menahan erangan kesakitan tapi dia mengertakkan gigi giginya, berjuang untuk keluar dari reruntuhan dan menyerang lagi, namun begitu dia meninggalkan reruntuhan dia terkena pedang hitam dingin di dahinya raja mendongak dan melihat Jitiansing memandang rendah dirinya pedang pengeburan surga bersinar dengan cahaya hitam samar, menyampaikan nafas kematian yang dingin, yang membuat seluruh tubuh raja menjadi dingin kamu raja membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menelannya kembali dia tersesat, dan berbicara keras itu konyol Jitiansing berkata tanpa ekspresi, kali ini, saya akan mengampuni hidup anda dengan nyawa lima juta orang di kota raja, saya telah memenuhi janji saya hidup anda adalah untuk pohon Tuhan, dan kami jelas jika anda adalah terjerat lagi, kamu pasti akan mati 3077 meninggalkan kata-kata ini, Jitiansing menyingkirkan pedang penguburannya dan berbalik sang raja berdiri di reruntuhan, tampak sedih, dan dipenuhi rasa frustrasi dan terhina yang kuat dia tidak mengerti bagaimana dia bisa gagal total sebelumnya di alam rahasia api darah, dia dan Jitiansing bertarung selama beberapa jam apakah kamu baru saja mengaku kalah dan membiarkan dia mengambil pohon itu? tidak, mustahil itulah dasar kerajaan Allah dan kehidupan raja aku kalah darinya, tapi aku masih memiliki seluruh kerajaan sekalipun kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi negara kita kita harus mencabik-cabiknya kita seharusnya malu pada diri kita sendiri memikirkan hal ini, raja segera mengeluarkan beberapa lembar batu giyok melingkar dan mengeluarkan beberapa perintah dia ingin mengumpulkan orang-orang kuat dari seluruh kerajaan Tuhan dan memobilisasi semua dewa tertinggi untuk bersatu mengepung Jitiansing jangan biarkan Jitiansing meninggalkan kerajaan api darah hidup-hidup Jitiansing meninggalkan 3000 li tepat setelah raja mengirimkan pesan tiba-tiba, terdengar suara dingin di langit bajingan tercela, yang telah melakukan kejahatan keji, masih ingin melarikan diri ini adalah suara seorang pemuda, dingin dan dingin, mengandung martabat yang tinggi saat gelombang suara bergema di langit, sekelompok cahaya warna-warni jatuh dari langit dan berhenti di depan Jitiansing setelah cahaya ilahi menyebar, sesosok tubuh muncul di dalam orang yang datang tingginya sekitar 10 kaki dan mengenakan jubah naga emas hitam dia memiliki rambut merah, wajah lembut dan tampan, dan bau harum di sekujur tubuhnya itu pangeran Lian dia berdiri dengan bangga di langit, tangan di belakangnya, menatap Jitiansing dengan dingin, dengan cibiran di mulutnya tatapan itu seolah-olah ditujukan pada Jitiansing kalian juga punya hari ini, akhirnya jatuh ke tangan raja ini Jitiansing juga menatap pangeran dan berkata sambil mencibir, kamu sedang menungguku sebenarnya, aku juga menunggumu sebelum pria ini berpikir, kamu akan muncul di kota raja aku tidak menyangka kamu akan muncul, lebih toleran dan jahat dari yang anda kira anda dapat menanggungnya sampai sekarang, benar-benar kejam dari sebelum aksi, Jitiansing bahkan hingga pangeran Lian akan memanfaatkan kesempatan ini ini benar terlebih lagi, bahkan pangeran pun tidak terburu-buru untuk bertarung di kota raja dia harus menunggu sampai raja terluka parah sebelum dia maju untuk mencegat Jitiansing jelas sekali niatnya jahat benar saja, raja segera mengerutkan kening dan diam-diam berspekulasi tentang maksud Jitiansing pangeran Lian mengerutkan kening dan segera memberi hormat kepada raja dia berkata dengan suara lantang, yang mulia, saya datang untuk membantu anda ketika saya menerima kabar tersebut namun saya masih sedikit terlambat saya sangat menyesal, namun mohon jangan khawatir, yang mulia, jika anda mempunyai ini raja di sini, kamu tidak akan pernah membiarkan pengkhianat melarikan diri, apalagi pohon suci faktanya, status pangeran Lian setengah tingkat lebih tinggi dari seorang raja sejak pangeran Lian mengubah topik pembicaraan dan dengan sungguh-sungguh menyatakan posisinya, raja hanya bisa membungkuk tangannya membalas aku malu sekali sampai pangeran Lian ditertawakan karena pangeran Lian mengetahui kebenarannya dan bersedia membunuh pengkhianat tersebut, saya sangat bersyukur raja berpikir, meskipun pangeran memiliki konspirasi dan tujuan apapun, itu tidak penting setidaknya, pangeran Lian lebih berkuasa jika anda berhasil membunuh Jitiansing dan merebut kembali pohon api darah, anda akan beruntung saat itu, pangeran kedua dan pangeran ketiga tiba di lokasi kejadian bersama lima komandan ada juga kilatan cahaya putih yang menyelaukan, enam sosok muncul di lapangan yang pertama adalah pangeran kelima, dia pucat dan duduk di atas panggung teratai, dan kakinya masih kosong dia sudah pulih sedikit dan tidak dalam kondisi apapun saat ini, tetapi dia tidak bisa ambil bagian dalam pertarungan lima lainnya adalah dewa tertinggi di bawah pangeran yang pertama adalah lelaki tua berjubah ungu dari delapan alam, dan dua lainnya ganas mereka masih keracunan dengan banyaknya orang kuat yang datang, area tersebut langsung menjadi ramai pangeran Lian menghalangi Jitiansing di depannya, dan raja menjaga di belakang Jitiansing ketiga pangeran dan banyak dewa tinggi masing-masing berdiri di kiri dan kanan dikelilingi oleh empat sisi, Jitiansing dikelilingi di tengah pangeran mengerutkan kening pada pangeran kelima dan bertanya apa yang kamu lakukan di sini jika kamu tidak sembuh dengan baik, anak lima pangeran kelima memandang Jitiansing dengan senyum muram di wajahnya dan berkata dengan bercanda, jika kamu melewatkan drama yang begitu indah apakah kamu akan menyesalinya seumur hidup? terlebih lagi, hewan itu membuat menteri putranya sangat menderita jika kamu tidak dapat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia terkoyak bagaimana kamu bisa menghilangkan kebencian di hatimu? mata dan nada suara pangeran kelima penuh dengan kebencian dan kebencian yang membuat orang bergidik sang raja mengerutkan kening dan merasa tidak nyaman sebagai raja suatu negara, dia tidak ingin penerusnya menjadi generasi yang kelam namun, dia tidak mampu mengkritik kelima pangeran tersebut kemudian, mata raja menatap tajam ke arah Jitiansing dan suaranya terdengar agung dan bertanya, pengkhianat sekarang semuanya sudah berakhir, apakah kamu ingin berjuang melawan kematian? bahkan sang pangeran juga menunjukkan senyuman percaya diri dan berkata kepada Jitiansing benih murahan, kamu tidak berlutut dan memohon penyerahan diri apakah kamu ingin menunggu raja ini melakukannya sendiri? pangeran kelima bahkan menunjukkan senyum bahagia dan meraung kamu bajingan, kamu tidak ingin mati terlalu mudah aku akan memotongmu seribu delapan ribu pedang untuk menghilangkan kebencianmu pangeran dan pangeran tidak mengatakannya, apapun melihat reaksi ini, Jitiansing menggelengkan kepalanya kecuali pangeran lian, saya bisa membuat masalah bagi anda apakah anda berani membiarkan saya menyerah bersama anda? sambil tersenyum, dia berkata kepada raja raja, saya baru saja menyelamatkan hidup anda kami telah dibersihkan karena anda masih terjerat, tidurlah di sini untuk waktu yang lama pangeran kelima dan berkata sambil mencibir sebelumnya, saya masih memikirkan kapan harus menemukan kesempatan untuk menyelesaikan masalah anda karena anda sangat peka, anda tidak akan membuang waktu dengan mengirimkannya ke rumah anda seluruh keluarga akan rapi dan rapi jika kamu menemani ayahmu, kamu tidak akan kesepian dalam perjalanan kehuangkuan pangeran kelima dan raja segera mengubah wajah mereka dan hampir lari karena marah binatang, maksudmu reptil wajah pangeran kelima berkerut dan terkutuk raja juga sangat marah dan berkata sambil tersenyum, jika anda adalah pengkhianat yang keji jika anda tidak membunuh anda dan roh menyiksa anda selama ribuan tahun bagaimana anda bisa meyakinkan publik bunuh, ayo kita semua pergi dan bunuh dia dengan perintah raja, kedua pangeran dan beberapa komandan tentara kekaisaran semuanya mengayunkan pedang untuk membunuh Jitiansing bahkan sang pangeran sendiri membuat tangan melambaikan telapak tangannya untuk melihat cahaya api biru membentuk seribu tajam pedang untuk mencekik Jitiansing di antara lima dewa di bawah komandonya, dua melindungi pangeran kelima, dan tiga lainnya menyerang tiba-tiba, Jitiansing dikepung oleh sebelas dewa tertinggi dan berada dalam bahaya hidup dan mati khususnya, di antara sebelas orang kuat, ada seorang pangeran lian, yang berada di alam sembilan dewa ini adalah perang paling berbahaya sejak dia memasuki dunia ilahi 3078 sebelas orang kuat mengepung Jitiansing di antara mereka, bahkan pangeran adalah raja dewa Jiu Chongjing jika Jitiansing sulit ditolak, hanya ada satu cara untuk mati bahkan jika sembilan surga dan sepuluh pagoda jui dikorbankan, mereka hanya bisa melawan, dan sulit untuk melawan oleh karena itu, pada saat orang kuat menyerang, dia telah menerapkan hukum ruang angkasa dan bergerak ke timur sejauh 300 li kelompok di timur adalah pangeran kedua, pangeran ketiga dan empat komandan pasukan terlarang mereka tidak hanya lemah, kedua pangeran itu tidak akan menyakiti para pembunuhnya oleh karena itu, Jitiansing dengan mudah menerobos garis pertahanan mereka dan dengan cepat berpindah ke pegunungan di kejauhan lalu dia lari tanpa menoleh ke belakang suah, suah dikelilingi oleh cahaya putih angkasa, ia terus-menerus berkedip antara langit dan bumi, dan bergerak ribuan mil dalam sekejap mata melihat ini, raja sangat marah dan berkata, kejar jika kamu membiarkan dia melarikan diri, aku akan menghukum kalian berdua raja jelas-jelas menyalahkan kedua pangeran itu kedua pangeran itu tidak membunuh mereka, tetapi mereka melakukannya dengan baik dan melakukan yang terbaik keras sang raja melempar periuk ke arah mereka berdua tanpa menanyakan kebenarannya kedua bersaudara itu dianiaya dan dianiaya suah, suah sang raja memimpin, dengan dua pangeran dan beberapa komandan tentara terlarang, terlepas dari pengejaran Jitiansing bahkan sang pangeran pun tidak lamban dalam mengejarnya, masih ada waktu untuk mengirimkan pesan untuk memberitahu kelima dewanya hati-hati semuanya, binatang itu sangat berbahaya dia pasti ingin memperpanjang garis depan dan menghancurkannya satu per satu beberapa dewa merasakan hal yang sama dan mengangguk untuk menunjukkan pengertian mereka ternyata pangeran Lian benar Jitiansing bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk membubarkan pengepungan orang-orang, dan kemudian membubarkan diri untuk menghancurkannya saat dia melarikan diri, dia diam-diam menerapkan hukum racun, meninggalkan racun yang tidak terlihat di dunia Tentu saja, ini adalah jenis yang sangat tersembunyi, tidak mudah dideteksi, tetapi serangannya lambat Raja terluka parah dan keempat komandan pasukan terlarang lemah, mereka semua sangat mudah diracuni Selain itu, Raja sangat ingin mengejar Jitiansing karena takut dia akan melarikan diri Ketika kita mengejar dan membunuh dengan sekuat tenaga, rasa pencegahan kita tentu jauh lebih rendah Segera, seperempat jam berlalu Jitiansing telah berpindah 90 ribu li berturut-turut Kekuatannya terkuras abis dan wajahnya sedikit pucat Dia menghitung waktunya, racunnya akan keluar dan melambat Saat dia melepaskan kesadarannya dan ingin menjelajahi situasi di belakangnya Namun dia menemukan bahwa orang yang paling dekat dengannya adalah pangeran Lian Jarak antara mereka hanya 20 li Namun Raja, kedua pangeran, dan empat komandan pasukan terlarang masih berada ribuan mil jauhnya Pedang Dharma tergantung di udara Bahkan pangeran memandang Jitiansing dengan cibiran di wajahnya dan melambaikan telapak tangannya untuk membuat pedang ringan ke seluruh langit Lebih dari 3.000 bilah cahaya kemasan bersinar, seperti helikopter yang tak terhitung jumlahnya, menutupi Jitiansing dengan kekuatan yang luar biasa Jitiansing tidak berani meremehkannya, jadi dia segera menggunakan Tuan Tianlong untuk meningkatkan efektivitas pertempuran hingga ekstrim Dia juga mengayunkan pedang penguburan, memotong cahaya pedang yang luar biasa, bahkan untuk menahan serangan dan pembunuhan sang pangeran Bang 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 Di seluruh langit, bilah cahaya bertabrakan dan mengeluarkan suara memekakkan telinga, yang bergema tanpa henti di langit Cahaya pedang dan bilah cahaya itu pecah satu demi satu, dan pecahan cahaya ilahi yang menutupi langit dan matahari meledak Meskipun Jitiansing mencoba yang terbaik, dia masih sedikit rendah diri dan terkejut hingga terbang keluar Bagaimanapun, dia baru saja menerobos lima alam Pangeran Lian berhasil menembus sembilan level beberapa tahun yang lalu Terlalu sulit bagi Jitiansing untuk mengalahkannya Suwa Jitiansing baru saja berhenti seratus mil dan menstabilkan sosoknya Bahkan sang pangeran mengejarnya dan membuat puluhan bayangan kepalan gunung Setiap bayangan tinju berisi api biru tua, yang menakuti jiwa Jitiansing dan membuat kesadarannya kabur dan pusing Jelas sekali, ada banyak hukum dan kekuasaan dalam bayang-bayang tinju ini, yang secara khusus menahan roh Jitiansing hanya bisa berhati-hati untuk mencegahnya, menjaga semangat tetap bersih dan jernih, dan menggunakan tinju seperti naga dan Tianlong Aosijian Bang, boom Cahaya dan bayangan dari semua jenis kekuatan magis bertabrakan, dan kemudian meledak menjadi suara yang sangat besar, yang pecah berkeping-keping di seluruh langit Jitiansing masih dikalahkan oleh Pangeran Lian, dan dia diledakkan sejauh seratus mil dan dihempaskan ke pegunungan yang mengjulang tinggi Dia kembali dari reruntuhan Pada saat ini, lelaki tua berjubah ungu dari delapan alam tiba-tiba muncul Dia bunuh diri dengan pisau dari tusukan miring, dan membelah dua bilah darah yang ganas Jitiansing terkejut dan sudah terlambat untuk menghindar Pada saat kritis, dia mencoba yang terbaik untuk melukai dirinya sendiri dan mencoba yang terbaik untuk melawan Sungai Star terputus Dia menolak pembunuhan dua bilah darah Sambil memegang pedang penguburan di kedua tangannya, dia menebaskan cahaya bintang seribu zang ke lelaki tua berjubah ungu itu Bang, bang Terdengar suara keras, cahaya kemasan menyala dan darah memercik Jitiansing terbelah oleh dua bilah darah, meninggalkan dua luka di punggungnya, menumpahkan cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya Lelaki tua berjubah ungu itu juga dipotong oleh singguang, dan kakinya terbang keluar dan pecah menjadi terak Hasilnya sangat mengejutkan Jitiansing, karena luka ringan, melukai pria tua berjubah ungu itu dengan parah dan memotong pinggangnya Orang tua berjubah ungu itu terbang keluar dan jatuh ke dalam reruntuhan, melolong kesakitan Tetapi bahkan sang pangeran tidak mengerutkan kening, dan matanya masih dingin dan jernih Dia terus memberikan sihirnya pada Jitiansing Baginya, tidak apa-apa jika bawahannya terluka, selama dia bisa menyakiti Jitiansing Telapak langit miring tanpa batas Terinspirasi oleh pakaian dan jubah pangeran lian, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya warna-warni Dan dia berulang kali melambaikan telapak tangannya ke seluruh langit, menghalangi langit dan bumi yang jaraknya ribuan mil Jitiansing tidak punya tempat untuk bersembunyi dan hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menemuinya Tangkap kaki naga itu Dulu, ketika kekuatannya rendah, dia hanya bisa menggunakan skill unik ini dengan bertarung dengan Yunyao Sekarang dia adalah Raja Dewa Tengah Dia bisa menggunakan keterampilan sihir ini lagi, yang sangat kuat Pada hari ke-9, dua cakar naga emas, yang menutupi langit dan menghalangi matahari, menghajar pangeran lian dengan keras Bang, boom Cakar naga emas tidak terkalahkan dan akan mengalahkan bayangan palem di seluruh langit Namun, bahkan pangeran mengubah gerakannya tepat waktu dan meledakkan dua tinju untuk menghancurkan cakar naga emas Kali ini, kedua pria itu berimbang Pangeran, lian menyeringai dingin, haha Kamu tumbuh dengan sangat cepat, hanya menjadi alam rahasia api darah, kamu dapat bersaing dengan Raja ini Jika kamu tidak membunuhmu hari ini, itu akan menjadi bencana besar pada waktunya Lian percaya diri dan mendominasi, matanya tajam dan pemerintahan kotanya sangat dalam Dia tidak pernah membenci Ji Tianxing, tetapi sangat mementingkan hal itu Oleh karena itu, dia bertekad untuk menyingkirkan Ji Tianxing Pada saat ini, Raja, kedua pangeran, dan empat panglima tentara terlarang akhirnya tiba di lapangan Membunuh Raja meraung, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melambaikan tangan penjaga lautan darah dan membunuh Ji Tianxing Ji Tianxing memusatkan perhatian padanya, dan segera menyeringai di sudut mulutnya Melihat serangan sengit Raja, dia bahkan tidak melawan Dia baru saja melafalkan, ledakan Akibatnya, racun tak kasat mata yang menyerang tubuh Raja diledakkan seketika Uff! Tubuh Raja tiba-tiba membengkak, semua pembuluh darahnya pecah dan menonjol, dan seluruh tubuhnya menghitam dan berasap, dan darah hitam menyembur keluar Dia baru saja bergegas menuju Ji Tianxing, tetapi tiba-tiba berhenti dan jatuh dari udara 3079 Kotoran Raja jatuh dari langit, menghantam reruntuhan pegunungan, debu di mana-mana Saat dia keluar dari reruntuhan, dia benar-benar berbeda dan sengsara Tidak hanya seluruh tubuhnya yang hitam seperti kokas, mengeluarkan cairan kental Asap hitam Seluruh kulit dan dagingnya cepat membusuk, memperlihatkan tulang-tulang yang menghitam Meridiannya pecah, daging dan darahnya berubah menjadi lumpur, bercampur dengan tanah yang membungkus tubuh Rasa sakit yang tiada taraf membuatnya gemetar seperti sekam Tenggorokannya yang panjang terpelintir, juga mengeluarkan suara gemuruh yang membingungkan Racun dengan cepat mengikis tubuhnya dan menyerang keilahiannya Tidak ada keraguan bahwa tubuh ketuhanannya akan hancur dan keilahiannya akan rusak parah Tujuan ini, tidak dapat dibalikkan Kedua pangeran dan empat komandan pasukan terlarang semuanya tampak bodoh dan tampak sangat ketakutan Bagaimana mungkin mereka tidak pernah membayangkan bahwa Raja, yang dulunya agung, menjadi begitu sengsara sekarang? Apa yang dilakukan Jitian Sing? Atau apakah kedua pangeran itu paling mengenal Jitian Sing dan langsung bereaksi, berseru serempak beracun? Kamu meracuni Raja? Memikirkan hal ini, mereka dan empat komandan tentara terlarang juga langsung mengubah wajah mereka Jangan berani menyerang Jitian Sing, segera periksa apakah dia diracuni Pada saat ini, Jitian Sing meledakkan racun di tubuh empat komandan kekaisaran Bang, bang Ada beberapa suara teredam, dan keempat komandan pasukan terlarang menjadi kaku Dan mulut mereka terbuka untuk menyemprotkan panah darah hitam Racun di tubuh mereka juga pecah, daging dan darah mereka menjadi hangus dan mengeluarkan asap hitam beracun Saluran mereka rusak, daging dan darah mereka terkorosi, mereka menderita kesakitan yang tidak manusiawi, dan mereka jatuh ke tanah sambil menjerit Kedua pangeran tidak perlu pergi menemui mereka Mereka juga tahu bahwa nasib mereka tidak sebaik nasib Raja Astaga, bagaimana kamu bisa begitu kejam, begitu keras terhadap kami Pangeran ketiga ketakutan dan marah, dan membentak Jitian Sing Pangeran kedua juga gugup, penuh kewaspadaan menatap Jitian Sing Tanpa diduga, Jitian Sing melirik mereka dan berkata Anda diracuni, tetapi jika Anda tidak meledakkan racunnya, Anda akan aman dan sehat Setelah mendengar ini, kedua pangeran merasa lega dan mundur Tidak berani menyerang Jitian Sing, tapi tidak bisa diam saja Jadi mereka terbang menemui Raja untuk membantunya menekan racun itu Jitian Sing ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Raja, tetapi bahkan pangeran menyerangnya lagi dan meledakannya Saat terbang keluar dari reruntuhan, dia sudah bersinar dengan emas, dan darah mengucur dari mulut dan hidungnya Kali ini, Jitian Sing mengalami luka dalam, dan lukanya tidak ringan Sebelum dia bisa melawan, empat dewa dan lima pangeran tiba di medan perang Salah satu dari mereka menjaga pangeran kelima, dan tiga lainnya membunuh tanpa ragu-ragu dan melancarkan pengepungan Jitian Sing mengerutkan keningnya, matanya memancarkan niat membunuh yang dingin, dan segera menunjukkan keahlian kartu trufnya Susunan Pedang Sutian Dia mencoba yang terbaik, bahkan menyerap kekuatan pohon suci yang tersimpan di mutiara surga, dan melepaskan 20 ribu pedang besar Sua-sua Pedang warna-warni, yang menghalangi langit dari matahari, membentuk jaring pedang ribuan li dan menyegel area ini Pedang raksasa itu terbang maju-mundur, memancarkan cahaya yang menyilaukan, melepaskan kekuatan ilahi dan makna pedang yang menekan langit dan bumi Jitian Sing membagi separuh pikirannya dan memanipulasi Wan Jian untuk melawan bahkan pangeran Separuh perhatiannya tertuju pada lima pangeran dan empat dewa Mati Dia memandang pangeran kelima dengan mata dingin dan memberikan minuman dingin Ketika dia memikirkannya, dia memanipulasi ribuan pedang berwarna-warni dan mengubahnya menjadi pedang untuk membunuh pangeran kelima Pangeran kelima tidak sembuh, meskipun dia bisa bergerak bebas, dia tidak bisa ikut serta dalam perang Melihat badai pedang yang menghancurkan langit dan bumi, dia mengubah wajahnya secara drastis dan jiwanya keluar Kembali, mundur Dia mencoba terbang kembali, tetapi menurutnya itu terlalu lambat Dewa yang menjaganya juga khawatir dan melarikan diri bersamanya Namun, keduanya tidak secepat badai pedang Tersapu badai pedang dan digantung di tempat Raja dewa yang menjaga pangeran kelima bahkan melompat keluar untuk melindungi pangeran kelima dengan badai pedangnya sendiri Melihat pemandangan ini, sebuah ide muncul di benak Jitian Sing Memang, pangeran lian tidak hanya menganggap pangeran kelima sebagai keponakannya Tetapi juga menganggapnya sebagai boneka untuk mengendalikan kerajaan api darah Dia melindungi pangeran kelima dengan sangat hati-hati Ketiga dewa itu menyerah menyerang Jitian Sing dan bergandengan tangan untuk melawan badai pedang Bang, bang, bang Ketiganya mencoba yang terbaik untuk mengalahkan badai pedang dengan segala jenis keterampilan sihir Namun, semua jenis keterampilan sihir dihancurkan Mereka bertiga tidak bisa melarikan diri dan tersapu badai pedang Sua-sua Ketiga dewa itu ditelan oleh badai pedang, dan mereka dicekik oleh pedang tersebut Mereka memercikkan terak dan darah yang tak terhitung jumlahnya Dan juga mengeluarkan jeritan yang mendebarkan Sesaat kemudian, ketika mereka mencoba yang terbaik untuk keluar dari badai pedang Mereka sudah memiliki bekas luka dan bukan humanoid Semua baju besi dan pakaiannya diubah menjadi bubuk Mereka semua mengalami patah anggota badan dan lengan Dan seluruh tubuh mereka dipenuhi luka Memperlihatkan tulang dewa dan organ dalam mereka Tubuh mereka tidak jauh dari kehancuran akibat pukulan yang begitu keras Untungnya, bahkan pangeran telah menyerbu Jitian Sing Secara bertahap menggunakan seluruh kekuatan dan aksi kartu dasarnya Tekanan Jitian Sing meningkat tajam dan dia harus bertarung dengan seluruh kekuatannya Dengan bantuan kekuatan susunan pedang, dia mampu memblokir serangan pangeran lian Ketiga dewa itu akhirnya memiliki kesempatan untuk bernapas Dan mereka mundur ke kejauhan Mereka berempat bergandengan tangan untuk melindungi pangeran kelima Dan mundur ke tepi barisan pedang Orang tua berjubah ungu, yang pinggangnya terpotong, juga untuk sementara menekan lukanya dan bekerja bersama mereka untuk melindungi pangeran kelima Enam orang tua, lemah, sakit dan cacat bergandengan tangan untuk melawan pencekikan pedang ajaib di seluruh langit Sisi lain dari susunan pedang Raja, dua pangeran, dan empat komandan tentara terlarang juga mengalami akhir yang menyedihkan Saat ini, tubuh raja terkorosi oleh racun, hanya menyisakan kerangka Namun, pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerang, dan kerangka itu terpotong-potong Tubuhnya hancur total, dan keilahiannya juga rusak parah Hanya bisa lepas dari tubuh, bersembunyi di lautan darah Penjagal darah laut adalah artefak tingkat raja terbaik Ia dapat menahan pencekikan ribuan pedang dan masih ulet Keempat komandan pasukan terlarang juga terkikis parah oleh racun, dan tersapu oleh pedang ajaib ke seluruh langit Tak lama kemudian, tubuh mereka hancur total Dewa mereka juga meninggalkan tubuh mereka dan bersembunyi di samping kedua pangeran tersebut Berharap kedua pangeran tersebut dapat menyelamatkan mereka Namun, kedua pangeran itu tidak bisa meluangkan waktu, dan mereka semua diremukan oleh pedang raksasa itu Jika bukan karena artefak yang melindungi kehidupan mereka, mereka pasti sudah lama hancur Bagaimana mereka bisa tidak meluangkan waktu untuk memperlakukan ketuhanan dari empat penjaga istana Dengan cara ini, mereka bersembunyi di sudut susunan pedang, dukungan yang kuat, menggigil Area tengah susunan pedang menjadi medan perang Jitian Singh dan pangeran Lian Dua orang paling kuat, dengan semua keterampilan unik mereka, bertarung dengan ceroboh 3080 Meskipun demikian, Jitian Singh, dengan bantuan susunan pedang Zutian, dapat menyebabkan kerusakan parah pada raja dan banyak dewa tingkat tinggi Namun kekuatan pangeran Lian memang sangat kuat Ia juga menguasai lebih dari 100 jenis hukum Sinto, lebih dari 300 jenis kekuatan magis dan seni rahasia, serta 3 buah artefak tingkat raja tertinggi Dibandingkan dengan raja, dia lebih dari satu tingkat lebih kuat Jitian Singh bertarung berkali-kali dan menghabiskan terlalu banyak kekuatan suci Bahkan dengan dukungan memperbaiki manik-manik, kekuatan ilahi dapat diisi ulang dengan cepat Namun, dia dibatasi oleh kekuatannya dan tidak bisa mengalahkan pangeran Lian Meski kami berusaha semaksimal mungkin, kami hanya bisa bermain imbang dengan pangeran Lian Seringkali, arah angin masih melawan arah angin Bahkan jika dia berada dalam kondisi Tuan Tianlong, tubuhnya, yang tingginya mencapai 100 sang, juga memiliki bekas luka dan terus-menerus berlumuran darah emas Sebaliknya, pangeran Lian tidak terlalu terluka Dia masih mempertahankan kondisi puncaknya dan sangat energi Jitian Singh memiliki kebencian yang gelap di hatinya Jika raja menghentikannya suatu hari nanti, dia akan berlatih di alam rahasia api darah selama satu hari lagi, dan hasilnya akan berbeda Selama dia berhasil menembus enam level Senjun, dia akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan pangeran Lian Sayangnya, tidak ada peluang hari ini Dia memutuskan untuk menyelesaikan yang lain terlebih dahulu hari ini, dan kemudian membalas dendam pada pangeran Lian Bahkan sang pangeran pun tidak terburu-buru Dia melakukan serangan teratur dan menekannya selangkah demi selangkah Dia menatap Jitian Singh dan berkata sambil mencibir, Tian Singh, di kerajaan kecil api darah ini, kamu memang jenius pertama Tapi bagaimanapun juga, kamu hanyalah seekor katak di dasar sumur Bagaimana kamu bisa memahaminya, seluruh kerajaan dan bagaimana hari mau berjongkok, naga tersembunyi Sekarang, apakah kamu memahami kesenjangan antara dirimu dan Ben Wang? Jangan keras kepala, tugasmu telah selesai Saatnya mati Jitian Singh menahan serangannya dan mencibir Hahaha apakah Ben Jun seekor katak di dalam sumur? Lucu sekali Itu hanya kerajaan Yan yang besar Di mata saya, tidak ada bedanya dengan kolam Wang Saya adalah ROC raksasa yang terbang menuju sembilan hari Bisakah kamu dibandingkan dengan burung sepertimu? Hanya saja, aku tidak ingin membicarakannya denganmu Ini hanya masalah berbicara dengan serangga Jitian Singh tidak suka berbicara dengan pangeran Lian Bahkan sang pangeran tidak mau repot-repot berdebat Dan dia tetap berada di puncak Setelah jeda, Jitian Singh melanjutkan Ada pun tugas yang anda sebutkan, apakah anda mengocok kerajaan api darah dengan tangan raja ini? Raja ini telah menghancurkan tubuh raja, merusak jiwanya, sehingga dia tidak dapat lagi memimpin atas situasi keseluruhan Kedua pangeran juga rusak parah dan kekuatan mereka sangat lemah Dengan dukungan anda, pangeran kelima akan segera mengambil alih kerajaan api darah Dan tujuan anda berhasil tercapai benarkah? Pangeran Lian tidak-tidak menyangkalnya Dia mencibir dan bertanya, bukan? Jika kamu tidak tampil sebagai pengkhianat, akan membutuhkan banyak usaha agar rencana raja berhasil tercapai Sekarang, kamu bantu aku menyingkirkan rintangannya Terima kasih Sebenarnya, saya sangat menghargai anda Saya hampir mengejar kebijaksanaan dan kemampuan saya Namun, hanya karena anda terlalu luar biasa dan luar biasa, saya tidak akan merekrut anda Hanya ingin menyingkirkan anda sesegera mungkin Lagi pula, aku tidak bisa mengendalikan pengkhianat sepertimu Ji Tian Xing tertawa dan menggelengkan kepalanya, jarang ada orang narsis sepertimu Suatu hari nanti, aku akan memberitahumu Sulit bagi kunang-kunang untuk bersaing dengan bulan cerah Betapa konyolnya kata-katamu hari ini Pangeran Lian mengerutkan kening dan berkata dengan keras Hendak membalas Pada saat ini, Ji Tian Xing diam-diam memanipulasi susunan pedang untuk membunuh lima pangeran dan yang lainnya Wah, wah Di sekitar lima pangeran dan lainnya, tiga ribu pedang tiba-tiba terbang keluar, membentuk susunan pedang kecil Mereka tertangkap basah, dan sebelum mereka bisa melarikan diri Mereka diselimuti oleh deretan pedang Sua-sua Hanya melihat cahaya warna-warni beterbangan, cahaya pedang bersilangan, darah memercik ke seluruh langit Ceritan lima pangeran dan lima dewa terus menyebar dari susunan pedang, yang sangat menyedihkan Dalam adegan ini, bahkan alis sang pangeran melonjak tajam, dan seluruh wajahnya menjadi pucat Dalam formasi Anda, Anda telah merencanakannya sejak lama, dan Anda telah menyiapkan susunan Anda dalam kegelapan Bahkan sang pangeran segera memahami bahwa Ji Tian Xing berbicara dengannya dan mengalihkan perhatiannya Di belakang punggungnya, dia diam-diam mengerahkan tiga ribu pedang dan menyembunyikannya di sekitar lima pangeran Pada saat kritis, tiga ribu pedang terbentuk seketika, membuat lima pangeran dan pertahanan udara sipil lainnya mustahil untuk dipertahankan Ini sangat kejam Bahkan sang pangeran tidak bisa mengabaikan amarahnya, segera menghentikan serangan Ji Tian Xing, dan segera berpindah ke susunan pedang di depannya Dia sangat ingin menggunakan kekuatan sihirnya untuk menghancurkan susunan pedang kecil dan menyembuhkan pangeran kelima Bahkan jika kelima dewa di bawah komandonya terbunuh, dia harus menyelamatkan kelima pangeran Itu bukan hanya keponakannya, tapi juga bagian terpenting di tangannya Jika pangeran kelima meninggal, rencananya akan bangkrut, bagaimana dia bisa mengendalikan kerajaan api darah? Tidak bisakah dia menjadi raja? Namanya tidak benar, kata-katanya tidak lancar, dan akan membawa nama mencuri negara Terlebih lagi, dia adalah tubuh sebuah kerajaan besar Jika dia secara paksa menduduki kerajaan api darah dan menjadikan dirinya raja, Kaisar Dayan tidak akan memaafkannya Bang, boom Bahkan pangeran seperti gelombang gila telapak tangan, membelah ratusan pedang raksasa ungu muda, segera mengalahkan susunan pedang kecil Tiga ribu pedang hancur berkeping-keping dan tersebar ke segala arah Melihat situasi di depannya, bahkan wajah pangeran pun menjadi kaku dan amarahnya pun memuncak Saya melihat lima pangeran, lelaki tua berjubah ungu, dan kedua dewa semuanya digantung menjadi bubuk oleh susunan pedang Tidak hanya tubuhnya yang hancur, tetapi keilahiannya juga hancur dan puluhan keping berserakan Fragmen dari empat dewa bercampur menjadi satu, dan sulit untuk membedakannya dengan jelas dalam satu tarikan napas Hanya satu raja dewa yang beruntung Dia dihancurkan, tetapi keilahiannya tetap terjaga Tentu saja jiwanya juga terluka dan koma Bahkan sang pangeran hampir gila Matanya menjadi merah karena darah, dan dia bergumam pada dirinya sendiri Bagaimana ini bisa terjadi? Saya telah meminta semua orang untuk melindunginya Mengapa dia masih dibunuh? Raja Saya akan segera berhasil Mengapa gagal? Surga Raja saya berselisih bersamamu Awalnya itu hanya bisikan, dan pada akhirnya berubah menjadi auman dan auman Bahkan sang pangeran tidak bisa lagi menjaga ketenangan dan kepercayaan diri, langsung marah Dasar binatang celaka, aku akan membuatmu frustrasi Bahkan sang pangeran gemetar karena marah dan meraung histeris Dia tiba-tiba berbalik, membawa api merah mematikan ke Jitiansing Saat ini, Jitiansing sedang melakukan hal lain yang sangat penting Dia memanipulasi susunan pedang Zutian dan melemparkan dua pangeran yang terluka parah dan berdarah keluar dari barisan besar Kemudian, dia menggunakan keterampilan sihirnya untuk menangkap tukang jagal darah laut Cedera pangeran kedua adalah yang paling serius, kesadarannya kabur dan dia diambang koma Pangeran ketiga sedikit lebih baik darinya dan masih bisa tetap terjaga Kedua bersaudara itu terbang keluar dari pertempuran besar, menghantam pegunungan, memercikan lumpur yang tak terhitung jumlahnya Ketiga pangeran itu merasa lega, mengeluarkan pil itu dan berbisik, bagaimanapun juga, dia masih penyanyang Begitu dia selesai, sebuah pertanyaan muncul di benaknya Tidak, ayahku masih dalam barisan pedang. Apa yang ingin dia lakukan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih.